selamat datang kembali di channel Borneo Trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya kemenganalisa ada 3 saham di sektor poultry dan 4 saham di sektor parmasi yang pertama ada main, kedua cepin, ketiga japa, keempat kf, kelima ira, keenam inaf, dan ketujuh klbf kita langsung saja kesan pertama ada main yang hari ini ditutup naik tipis 0,55% ke harga Rp. 900 kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy kalau dilihat dari broker samarinya main hari ini di akumulasi kita langsung saja ke technicalnya secara technical main cukup bagus setelah kemarin membuat candle rejection dan membuat candle hammer hari ini dia tutup tapi tipis kalau dilihat dari volume memang belum kelihatan ya tapi saat di tanggal 30 April dan di tanggal 3 Mei saat main ini breakout, volume besar dan 3 hari setelah itu volume mulai kecil ya koreksi normal menurut saya yang penting gak jebol 880 jadi potensi besar main masih bisa kalau gak besok ya minggu depan kembali menguji terdekat resistennya di 950 dan bisa sampai 1000 untuk target main jadi seperti itu untuk main indikator MACD memang masih mau mengarah ke bawah masih membentuk dead cross histogram MACD masih terbentuk di bawah 0 volume belum kelihatan ya semoga besok mampu minimal tutup di atas 920 sampai 925 cukup bagus untuk main main juga bisa dikatakan mempertahankan ini ya neck lane nya neck lane rounding bottom ini bisa dibilang rounding bottom ini kalau digambar ini rounding bottom dan sempat break down tapi 3 hari kemudian main kembali ke atas 880 ya berarti 880 ini cukup kuat ya harusnya potensi main ya ke atas dulu minimal 960 di uji main ya kalau gak besok minggu depan ya semoga tapi kalau bapak ibu yang baru mau coba masuk atau coba spekulasi buy jangan lupa tetap pasang trading stop karena market juga gak bisa ditebak ya namanya trader kalau teknikalnya gak sesuai skenario nya ya harus cut loss kalau menyentuh harga cut loss seperti itu untuk main ya karena perlu hati-hati main kalau di bawah 880 cukup rawan bisa ke arah 800 itu lagi jadi penurunan sekitar 10% ya mending di 3% 4% cut loss aja dulu seperti itu untuk main kita langsung saja kesem kedua ada cepin yang hari ini ditutup juga terkoreksi 1,85% ke harga 6.625 kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net buy kalau dilihat dari broker samarinya terlihat cepin didistribusi oleh McCree kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal cepin seperti yang saya bilang ya ternyata dia gak sampai 7.370 membuat pola dead cat bond dia sudah breakdown jadi arah selanjutnya ini kalau kita habis pola dead cat bondnya juga terjadi cuman gak sampai 7.370 udah turun potensi arah untuk cepin karena sudah breakdown dari Emma 60 ya tapi ya bisa dikatakan cepin ini ada di support minornya nih berapa kali membuat gender rejection juga di 15, 16, 17 Maret membuat gender rejection dan hari ini juga cepin membuat gender rejection ya semoga dipertahankan tapi kalau besok cepin melanjutkan penurunan arahnya bisa sampai 6.400 dan harusnya 6.400 akan dipertahankan dan bisa dibilang 6.400 ini adalah support kuat untuk cepin jadi ya ini support kuatnya di 6.400 karena disitu ada MA200 dan juga itu adalah neckline polanya nih kapal jadi seperti itu apakah bisa spekulasi baik di harga sekarang karena ini ada di area rejectionnya kalau saya wide NC aja dulu kalau Bapak Ibu nggak mau ketinggalan kereta misalnya ternyata rebound ya dihitung aja risk rewardnya ini reward nirisnya sekitar kalau cut loss di bawah 6.300 ya sekitar 5% target profit ya hampir sama 5% jadi ya ini harga tanggung memang kalau di bawah naik Bapak Ibu nggak ketinggalan tapi kalau ternyata cepin turun dan bahkan breakdown dari 6.400 ya harus siap-siap cut lossnya lebih dalam ya jadi di setiap strategi di setiap trading plan itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing kalau beli di harga sekarang memang keuntungannya kalau besok cepin rebound ya di bawah naik yang beli di daerah bawah nggak dapat apa-apa tapi kerugiannya kalau ternyata cepin turun dan bahkan breakdown dari 6.400 supportnya ini cut lossnya lebih dalam jadi disesuaikan kembali ke profil resiko masing-masing seperti itu untuk main tapi kalau saya lihat main kemungkinan akan sideway di range harga ini ya kemungkinan di supportnya ini 6.400 dan resistennya 6.970 ini kemungkinan akan sideway disini kecuali besok dan hari Senin cepin bisa kembali ke atas 7.000 kalau nggak ya arahnya sepertinya akan sideway di range ini untuk cepin indikator MACD masih mengarah ke bawah sangat tajam dan ini garis birunya juga sudah di bawah perbatasan garis 0 histogram MACD nya juga makin dalam volume saat turun ini juga meningkat walaupun ada terindikasi membentuk pola 3 black crow ya bisa ada potensi rebound tapi apakah bisa berlanjut sampai 6.960 penguji resistennya atau hanya pullback biasa atau rebound biasa dan untuk melanjutkan penurunan bisa seperti itu karena di saham downtrend juga pasti ada candle-candle hijau ya bisa dikatakan itu pullback pullback biasa pullback terbatas tapi untuk mengkonfirmasi untuk kembali turun lebih dalam jadi seperti itu untuk cepin kita langsung saja ke saham ketiga ada japa yang hari ini ditutup naik 1.98% ke harga 2060 kalau dilihat transaksi asing 4 hari minggu ini asing terus net buy dan bahkan nilainya makin besar kalau dilihat dari broker samarinya saham japa ya hampir-hampir sama antara akumulasi dan distribusi kita langsung saja ke technical-nya secara technical japa sepertinya mau mempertahankan support-nya di 2000 karena beberapa kali membuat candle rejection di tanggal 30 April dia sempat menyentuh kemudian dibawa naik di tanggal 4 Mei di tanggal 5 Mei juga rejection dan hari ini juga membuat candle hijau dan menutup hampir penuh candle 2 hari sebelumnya jadi ini bisa dikatakan pola morning star sayangnya pola morning star ini ada ekor kalau nggak ada ini menurut saya cukup bagus tapi kalau dilihat dari volume yang meningkat saat 3 hari kemarin atau hari sebelumnya volume makin kecil ada peluang japa rebound untuk besok juga peluang melanjutkan kenaikan terdekat uji 2100 ke situ arah terdekat japa dan kalau 2100 mampu di break out arah selanjutnya japa ke 2200 sampai 2240 kalaupun bapak ibu yang mau spekulasi buy ya cut loss aja kalau japa ini turun dari 2000 supportnya ini karena ya potensinya akan turun lebih dalam walaupun historis sebelumnya pernah japa turun ARB di tanggal 27 April tapi besoknya dibawa rebound ya itu kadang-kadang aja ya kalau bapak ibu mau tetap hot saat dia breakdown 2000 ya juga nggak masalah cuman tetap harus ingat resikonya bisa dibawa sampai 1800 seperti itu untuk japa kalau dilihat dari indikator MACD garis virus sudah membentuk dead cross jaraknya cukup lebar dan garisnya juga sangat tajam mengarah ke bawah histogram MACD-nya juga makin dalam jadi tetap perlu hati-hati asalkan japa nggak breakdown dari 2000 menurut saya cukup aman ini nggak pengaruh ya kecuali kalau japa ini besok breakdown dari 2000 ya ini bisa menjadi sinyal yang kurang baik jadi seperti itu kunci japa memang 2000 kita langsung saja kesam keempat ada KF yang hari ini ditutup terkoreksi 0,74% ke harga 2660 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker samarinya KF diakumulasi kita langsung saja ke technicalnya secara technical KF terlihat gagal breakout dari 2800 dan dia terus turun ya arahnya sepertinya akan ke bawah lagi ke 2460 ke arah support sidewaynya kecuali besok KF bisa rebound dan tutup di atas 2800 ya walaupun dilihat ini ada support minor KF di 2600 nah ini sempat di uji terus mantul lagi ke atas ya bisa saja ke depannya KF akan bergerak di area supportnya 2600 resistennya 2800 jadi akan take token di daerahnya bisa tapi perlu hati-hati kalau jebol 2600 ya arah KF ke 2460 jadi harga sekarang apakah bisa spekulasi buy cukup dalam cut lossnya 10% kalau cut loss mepet kemungkinan ke trigger tapi yang penting kalau KF breakdown dari 2600 ya cut loss saja jadi sekitar 4,4% regard profit risk rewardnya masuk kalau Bapak Ibu cut loss di bawah support pertamanya ini support minornya ini di 2600 risk rewardnya sama take profit di 4,8% cut lossnya di 2550 sekitar 4,6% jadi seperti itu kalau mau tapi ini tetap ingat high risk ya saham teleformasi ini high risk tapi tetap ada selalu peluang untuk profit yang penting sabar kalau beli memang bagusnya KF ini di dekat support ya support idealnya untuk buy di area 2550 walaupun ada support minornya ini di 2600 yang minggu lalu ada pantulat ya semoga minggu ini bisa mantul tapi kalau mau lebih aman ya nunggu KF ini kompim breakout dari 2800 itu lebih bagus kalau tutup di atas resistennya ini jadi arah selanjutnya bisa ke 3000 dan bahkan bisa sampai 3250 menguji EMA 200 seperti itu untuk KF kita langsung saja kesem kelima ada IRA yang hari ini ditutup naik tipis 0,3% ke harga 1640 kalau dilihat transaksi asing masih net sell kalau dilihat dari broker samarinya terlihat memang saham IRA didistribusi kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikalnya IRA yang sudah di area support ya supportnya ada di 1600 dan harga sekarang IRA di 1640 dan juga support 1600 dulunya itu adalah neckline cup and handle nya di Desember 2020 sebelum IRA rally jadi kemungkinan besar dipertahankan kalaupun bapak ibu mau spekulasi buy ya cut loss saja kalau IRA ini turun dari 1600 dan target profit terdekat 1800 karena itu berapa kali diuji ini lumayan lah kalau di 1800 sekitar 8% cut loss nya di bawah 1550 bisa di 6% bisa seperti itu tapi harus sabar karena IRA ini dari minggu lalu bergerak di range sempit ya sempat rebound tapi kemudian ditarik ke bawah lagi di tanggal 30 April jadi seperti itu untuk IRA masih sideway dan sekarang di area support kalau pun tertarik ya bisa aja spekulasi buy buat trading plan nya dan tetap sebagai trader harus siap cut loss apalagi di saham terinformasi yang high risk ini ya kalau gak sesuai skenario gak sesuai analisa ya cut loss daripada dibawa lebih dalam kan kalau bapak ibu siap dibawa lebih dalam rugi waktu rugi uang juga kalau gak naik jadi seperti itu untuk IRA yang penting sabar walaupun mau siap rugi waktu dan rugi duit dan duitnya gak gerak-gerak ya boleh aja gak pakai cut loss di saham trio farmasi seperti itu untuk IRA kita langsung saja ke saham ke 6 ada inap yang hari ini ditutup naik tipis 0,45% ke harga 2230 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker saham harinya inap didistribusi hari ini kita langsung saja ke technical nya secara technical inap juga sudah di area support tapi belum menarik ya kalau bapak ibu mau nunggu karena terlihat ini 2 minggu inap bergerak di ransom pit jadi peluang profitnya juga cukup tipis ya pernah profit cukup lebar di tanggal 30 ini April pernah naik sampai 6% 7% tapi itu sekali-sekali aja ya nah mungkin aja minggu depan bisa aja inap ngasih lagi profit sekitar 7 sampai 6% atau inap menguji 2400 nya lagi tapi yang penting sabar dan buat trading plan nya kalau inap ini turun dari 2090 cut loss saja jadi seperti itu target terdekat 2400 dan target selanjutnya 2800 seperti itu untuk inap indikator MACD sudah membentuk golden cross sayang sahamnya belum lari ya masih bergerak sideway karena memang kekuatan volume juga belum muncul yang punya dari lama yang penting hot aja terus selama gak breakdown dari 2090 seperti itu untuk inap kita langsung saja kesam terakhir ada KLBF yang hari ini ditutup naik tipis 1,03% ke harga 1460 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker samarinya KLBF biasa aja ya lebih besar sedikit distribusi kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal KLBF masih mencoba berjuang naik lagi kembali ke atas 1460 ya karena 1465 itu adalah support yang terbentuk dari Juli 2020 yang sebelumnya itu adalah neckline cup and handle KLBF jadi potensinya kalau KLBF nggak mampu naik ke atas dan bahkan kalau KLBF tutup di bawah 1400 arahnya bisa sampai 1300 ya semoga besok atau minggu depan KLBF bisa kembali ke atas 1480 indikator MACD masih membentuk dead cross tapi mulai terindikasi garis biru mendekati ke atas di area persot histogram MACD juga makin tipis volume hari ini meningkat ya semoga besok atau di hari Senin KLBF bisa kembali ke atas 1480 seperti itu untuk KLBF ya cukup sampai disini untuk video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis apabila channel bernetradar ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol berangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan-nya bapak ibu bisa join trading bersama Borneo Trader nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chart-nya kalau tertarik bapak ibu bisa DM Instagram Borneo Trader R-nya 2 di belakang juga free konsultasi Portfolio dan free group rekomendasi crypto sampai ketemu di video selanjutnya tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati selamat menikmati